Ladies and gentlemen, from the blue corner Dengan usia 22 tahun, berasal dari Bijai, Sumatera Utara Tinggi 165 cm, berat 65 kg Ladies and gentlemen, this is Paris Salam Yadimijai, Benadik Ladies and gentlemen, Paris Fernandes Thank you for all, everyone who are in the future, don't forget to upload with respect to music And respect to the music, and respect beyond Combat Paris Fernandes is the best champion of the KJ This is the best champion of the influence of the biggest champion The main competition of the This is the best champion They are the więks of the influence of colitude since Indonesia The most champion of the KJ The most champion of the KJ The most champion of the KJ dan sekarang di super lightweight division on the red corner pria kelahiran 25 tahun ke Papua dengan tinggi 172 cm dan berat 63 kg make some noise KKJ Jackson Carmella oke kita sudah melihat Paris sudah menaiki ke atas ring salam dari Minjai ini dia dari KJ 832.000 Rp 200.000 lagi Rp 61.000.000 untuk pertama kalinya ya di industri tinju Indonesia harus karena Rp 61.000.000 udah pasti rekor nggak ada di Indonesia Rp 61.000.000 iya jangan lupa di live and share ya share ke temen-temennya betul teman-teman yang mempunyai facebook, instagram, whatsapp semuanya grup makmalu share dukung terus petinju-petinju Indonesia buat berpanding ya iya nggak cuma di nanti dia Paris atau KJ doang ya betul sekali Jackson sudah mulai memasukin oke KKJ yang menetap ya menyambut fansnya para pendukung dari KJ, Jackson Carmella bisa dilihat begini Sbima sangat penuh ya Bank LX JPP make some noise KKJ Jackson Carmella dia pasti menunjukkan performa yang baik untuk kalian Paris dan dia pasti belajar dari sebelumnya yang ini sangat seru untuk ditonton ini, pertandingannya sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh Indonesia ya orang yang memetakkan kijai di mata dunia atlet boxing medan dengan broyaan medali perang di kejunas medan 2019 juara pukul tergelam di Indonesia seri 3 atlet combat boxing terbesar di Indonesia Ladies and gentlemen, Pada Salam dari Bicai Bernadette And on the blue corner, si Bengis dari timur, atlet Muay Thai kebanggaan negara kesatuan Republik Indonesia, juara pukulan terkuat di bumi kedua medali emas Muay Thai Puan Papua kelas 57 kg dan salah satu ikon terbesar combat sport Indonesia It is Kaji Jackson Carmella 911 ribu menuju 1 juta menuju 1 juta ini akan jadi record ya di Indonesia kita akan lihat kedua fighter badannya tampak ready fight of century ini yes, fight of century 100 tahun berarti betul, 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 betul kalau stop jangan mukul pertandingan pertinju pertama yang nyaris mencapai 1 juta views ya luar biasa sekali saya pun gak nyangka ya saya tapi disini harus netral seperti bukan yang punya komputer this is the brand event of the FD beyond combat oke disini hampir 1 juta pasang mata di jam 10 malam baik orang melihat Paris vs KJ2 betul karena ini fight yang sangat hype pastinya betul sekali terima kasih banyak buat semuanya berapa detik lagi bakal dimulai fightnya kalian gak usah nunggu lagi oke oke oke, kita mulai main event pada malam hari ini round 1 gue harus berdiri nih kali wah ini seru banget KJ melalui Paris vs Bernadette ke 2 jump straight eh sangat pengis KJ lebih agresif sekarang banget sekali strike dari KJ 2 pertandingan oh oh terpelak sekali oh my god terpelak sekali terpelak sekali terpelak sekali oh my god what the fuck kita lihat disini Tuhan Yesus Paris vs Berandet masih bisa bangun masih bisa bangun Tuhan Yesus Paris harus ke sudut neutral saat ini KJ harus di sudut neutral saat ini KJ 1001 Oke, kita mulai lagi. Oke, kita mulai lagi. Karena dia menang poin dari tadi. Oke, diberolah lebih jai. Kita lihat Paris Fernandes. 986 ribu. Oke, ada straight dari KJ. Oke, cleanse. Dua petarung ini sangat lebih santai ya, bisa dibilang. Lebih santai di sini. Oke, kita akan melihat KJ. Oke, ada straight dari KJ. Ada body look dari King, chai. Iya, sangat manis. Oke, uppercut. Kita lihat kesiapan dari dua pemain. Benar-benar ulti lagi dari Paris Fernandes. Ini dari Paris Fernandes, betul sekali. Karena KJ mungkin udah belajar dari fight sebelumnya mungkin. KJ di sini lebih kreatif. Itu dia, itu dia. Itu dia. Oh, 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 oh. Pukulan dari KJ mengirim Paris Fernandes keluar ring. Keluar ring Paris Fernandes. Dua kali. Dua kali jatuh Paris Fernandes dalam pertandingan ini ya. Tapi masih bisa bangkit. Di dalam pertandingan ini sepertinya ada peraturan untuk tiga kali jatuh berarti KO ya. Satu juta viewers. Ini sangat sakit, Bu. Ini pertandingan masih lanjut. Oke, KJ jump straight. Oke, oke. DJ aku masih emosi di sini. Mungkin dia mau membelas KJ. KJ lebih santai di sini ya. Masuk oren. Oke, kira sengaja ke belakang. Kira sengaja ke belakang. Kira sengaja ke belakang. Kita lihat Paris Fernandes. Banyak pukulan yang masuk dari KJ. Paris Fernandes membelas. Itu dia. Langsung aja. Itu dia KJ. Sekolah banyak masuk sekali. Paris. Kiri kanan, kiri kanan. Dibalas oleh Paris Fernandes. Paris keluar dari ini. Paris keluar dari ini. Paris tidak boleh terlalu nunduk. Iya. Tidak boleh terlalu nunduk. Paris tidak boleh terlalu nunduk. Paris tidak boleh terlalu nunduk. Keadaan memang rusuh di sini bisa dibilang ya. Paris tidak boleh terlalu nunduk. Keadaan saat ini. Penonton. Paris tidak boleh terlalu nunduk. Ya benar-benar. Paris itu rawan untuk di puluh belakang ya. Mulai lagi pertandingan. Oke body shot dari KJ. Masuk trade yang bagus dari KJ. Gak ke jarak. Paris memukul. Gak ke jarak. Oke KJ. Ya 10 detik terakhir. Ya 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. Oke Paris mau kambing. Harus bisa kambing. Atau. 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 Oh what a vibe. Oke rawan satu sama. Ronde satu. Ronde satu. Ronde satu. Ronde satu. Ronde satu. Ronde satu. Seru sekali. Untuk semua teman-teman. Untuk semua teman-teman. Jangan ada yang berdiri di pinggir ring. Tolong clear area. Tolong clear area. Kita harapkan ya. Ini pertandingan yang kita harapkan ya. Ini pertandingan yang kita harapkan. Ronde dua. Sebelum clear area. Pinggir kanan-kiri panggung. Dari segi poin. Kaja udah menang dua kali kena kuatnya. Gila banget. Dua knockdown di ronde satu. Betul. Kita akan lihat. TKO ya. Oh ini aja. Ini kan pertandingan pro. Kalau amatir tiga kali knockdown itu TKO. Tapi ini pro. Seru, seru. Ini pertandingan yang kita harapkan. Oke ronde dua. Istana cuma semenit. Fighters get ready. Cocok untuk menjadi main event kita saat ini ya. Sebelum dimulai dimohon kerjasamanya. Sepuluh seluruh sporter. Untuk tidak menepok opok ring. Oke. Dan juga tidak ada diri di atas ring. Semuanya tangan. Tangan. Semua media. Ronde dua. Ronde dua. Semoga ronde kedua. Semoga kita bisa lihat hati. Ada baku pukul disana. Mengandalkan strike nya ya. Strike nya dua kali menjatuhkan Paris. Tapi Paris disini masih berdiri. Oke. Strike balik dari. Jep strike dari. Oke. Oke itu hidup kesandung. Kesandung. Slip. 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 Bantingan dari tarik dari KJ. Oke oke. Oke Paris langsung maju aja ke depan. Oke pokoknya sangat warna. Betul. Oke langsung ke body shot. KJ kita lihat. KJ kita lihat. Jangan jab-jab dia yang santai. Body move sedikit. KJ tersenyum. Oke langsung decrease aja. Oh oke. Itu adalah teknik dari KJ mungkin. Oke Paris untuk masuk aja. Krisnya luar biasa. Oke enak! Kenapa kita lewat ransi. Nocdall AS. Besih. Gimana kita lihat. Kenapa pont différents qualify. Apakah Paris mampu bangkit. darah sudah mulai keluar. Usi Surah moving Parish. Darah sudah mulai keluar. Darahiences Pulah nasi Parish. dokter dokter itu dokter dokter 1,1 juta viewers disini tetap tenang medik sudah mulai naik medik naik kita lihat ini adalah keadaan ini adalah keadaan setelah tiga tempatan oleh KJ kita lihat ada paris emergensi dan disini ada tadi dengan KJ oke KJ 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 memenangkan pertandingan pada malam hari ini di ronde kedua what a five terima kasih winning by TKO Jason KKJ TANBELLA make some noise KKJ Jackson Carmella is in the house dan untuk itu saya mengundang dengan hormat CEO Pion Selos dan ini adalah keadaan terakhir boleh kasih tepuk tanda yang juga beriak untuk Paris Fernandes dan ini adalah keadaan terakhir dan juga keadaan terakhir untuk keadaan terakhir KKJ baik-baik 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 ini bukan hanya keadaan terakhir KJ Jackson Carmella tapi ini keadaan terakhir Indonesia saya mengundang wasit bapak mentora dan juga selos sebagai CEO dari Beyond Sport Combat untuk bisa naikkan sepanggung this is the end of our Beyond Combat Showbiz volume 1 what an awesome fight oke kepada KKJ Jackson Carmella dan Paris Fernandes misalnya bersama-sama kita menyematkan KKJ padahal dan juga belt kemenangan tolong yang bukan official dari KKJ mohon jangan ada di ring dulu oke dimohon kerjasamanya kepada supporter untuk turun dulu tolong teman-teman oke teman-teman kita akan selebrasi dulu kemenangan dari KKJ jadi mohon kerjasamanya bro bro karena ini fight resmi kita akan mengakhirinya juga dengan announcement resmi oke tolong teman-teman teman-teman KKJ please please jangan ada di round dulu kita akan ada penghormatan ayo kita sama-sama merayakan kemenangan ini dengan yang terbaik oke teman-teman bisa turun dulu di ring sorry bro maaf maaf bro KKJ oke oke tolong kerjasamanya bagi yang tidak berkepentingan untuk turun dari ring kita akan selebrasi dan kita mengundang Bapak Menteri Pemuda dan Olaraga Republik Indonesia Bapak Dito Ariotejo kepada CEO Beyond Combat Selos untuk juga naik ke atas ring dan juga Bapak Sekjen KTPI Pak Adrian untuk sama-sama kita selebrasi kemenangan KKJ Jackson Carbella so Paris Paris sebelum melangkah lebih jauh awesome fight awesome fight ada yang ingin Paris sampaikan tolong round girl naik ke atas ring tolong round girl naik ke atas ring oke KKJ KKJ apa yang apa pesan yang mau kau berikan kepada Beyond Combat dan kepada supporter KKJ di malam ini oke pertama-tama saya bersyukur saya bisa ada disini semua karena Tuhan Yesus yang sangat baik saya masih bisa bernafas masih bisa latihan karena Tuhan Yesus baik sekali terus terima kasih untuk promotor untuk yang semua support yang sudah datang nonton dari jauh makasih di Papua di Timika dimanapun di Maluku Tanding Bar saya sayang kamu semua Tuhan Yesus baik Kak KKJ after this event mau Tanding call out siapa siapapun yang mau silahkan yang penting beratnya sama mau boxing kickboxing kita siap oke kita siap Bersambung 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 KKJ Jaksun Carmela oke kita sambut kedatangan Bapak Menteri Pemuda dan Olaraga Republik Indonesia Bapak Dito untuk naik ke atas ring bersama dengan CEO dari Beyond Combat Selos guys teman-teman apapun hasilnya malam hari ini boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kedua fighter yang luar biasa oh what a main event dan sekali lagi kita buktikan bahwa di Beyond Combat tidak ada gimmick-gimmick atau settingan this is the real fight oke belikan tepuk tangannya untuk Bapak Menteri Pemuda Republik Indonesia Bapak Dito Ariotejo Bapak sambil menunggu Selos masih nangis kayaknya sedih banget dia Pak Menteri Pemuda ada yang ingin disampaikan boleh agak ketengah Pak Menteri Pemuda silahkan Pak Kak Kajeng ya selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam jaya ya yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Beyond Combat hari ini kita menghadiri acara Tingju kenapa nangis terharu ya celos tadi gue liat live streamingnya 1 juta loh 1,1 ya di revisi terima kasih untuk seluruh penonton yang sudah mendukung Tingju Indonesia dan saya ucapkan selamat untuk pemenang hari ini asal Papua dan juga lawannya yang tangguh Paris saham dari Binjai dan saya sangat mengapresiasi adinda kita celos dan juga kawan-kawan dari Beyond Combat siapa yang setuju kalau nanti venue nya lebih besar saya bro jadi nanti selanjutnya tempatnya harus lebih besar ya iya di GBK amin 60 ribu orang nonton oh enggak GBK yang baru 17 ribu orang apa itu namanya Indonesia Multifunction Stadium target lo harus bisa bikin event disitu dan rame penuh 17 ribu orang tahun ini bisa enggak bisa siap pokoknya kita dari Kemenpora akan selalu dukung dan support yang penting ini Tingju harus lebih dimasifkan biar anak-anak mudanya berantemnya di ring bukan tawuran ya yes stop tawuran stop narkoba stop seks bebas stop kekerasan dan stop iya yang menyimpang-menyimpang gak boleh minum minum gak boleh 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 minum boleh minum boleh minum ini Paris belum ditanya gimana le apa rasanya oke sebelumnya terima kasih kepada terima kasih kepada Tuhan yang maesah karena kami dua masih diberi keselamatan di atas ring aku tidak menyesal sama sekali karena apa karena ini adalah keputusan dari Tuhan jadi gak bisa dibungkiri Kak AJ you're the best respect aku terima kasih kepada orang tuaku yang ada di Binjai karena sudah sampai sampai di titik aja ini aja aku gak nyangka ya untuk semua supporting Bapak Marsuri Bapak Wamen ya Dr. Richard Lee Bang Klin Bang Putra Siregar untuk pelatih terima kasih banyak sang istriku ada disini Bion Combat terima kasih karena dengan ananya Bion Combat dunia Indonesia ini khususnya boxing ya bisa naik lagi adanya kami dua disini supaya anak-anak muda semangat lebih tinggi maafkan aku teman-teman karena aku tidak bisa kasih yang terbaik mungkin ini yang terbaik ya Kak AJ thank you men pecah lebih sekutu thank you ya terima kasih teman-teman oke sportifitas saya ada di atas ring Bion Combat 2023 dan sekarang kita mohon kesedihannya kepada Bapak Menpora untuk dapat menyedematkan yes ini adalah sabuk kemenangan Bion Combat Volume 1 dan langsung saja ladies and gentlemen live bank hell and this is Bapak Menpora our winner for the main event Jackson Kakak terima kasih